Tahan, aku duluan. Peralatan seni baru emang keren. Bikin gak bisa nahan dirin nih. Dia lagi dapet inspirasi tuh. Apa kamu liat hal yang sama? Enggak. Kalau gitu, liat aja nih aku. Mulai dari warna putih di kertas putih. Belum keliatan ya? Aku gak ngerti. Ini pasti bisa bantu. Wah, kapurnya jadi raksasa. Tapi kok belum keliatan apa-apa? Buka punya ku aja deh. Uh, alah aku gak butuh ini. Dadah! Nah, mari kita warnain. Pakai semua biar keliatan. Dikit lagi. Aha! Hello! Hah? Terkesan judulnya warna-warna. Menarik? Serius? Mau ngeliat punyaku? Pasti bisa dilihat sekarang. Itu cerdas banget sih. Gimana cara bikinnya? Gak sesulit dugaanmu kok. Gambar aja objeknya pake kapur putih. Di kertas putih ya. Pilih warna pertamamu dan olesin ke spons. Warna berikutnya? Kalau udah kayak gini, sapuin aja di atas kertas tadi. Kapur menghalangi warnanya kan? Beres deh. Gampang dan keren banget. Meung. Cakep kan? Ayo, jangan bengong. Kita harus nambar kucing. Oke deh. Susah juga. Cepetan ya. Mulai dari kumisnya. Aku butuh inspirasi nih. Beguruh ketiduran. Sekarang aku bisa jalanin rencana aku. Dadah kucing mungil. Sini ikut denganku. Hei Eli. Kok ada di kamu? Gak adil. Aku juga mau. Tapi aku punya cara lain. Hai moodnya. Aku lebih suka kucing beneran. Oh, muah. Pasti aku menang lagi. Kamu sahabat terbaikku. Sekarang aku mau gambar kamu. Kamu besar juga ya. Mana bisa aku gambar? Mungkin harus muter dikit. Gak bisa nih. Gak sengaja tapi keren. Kamu tahu cara nulis, Kat? Matt, titip bentar ya. Dia dapet kucing dari mana sih? Taruh ajalah. Mari kita mulai. Nah, ini dia. Waktunya mengubah tulisan tadi jadi mirip kucing beneran. Aku mau warnain jadi coklat. Jangan lupa telinganya. Dan sekalian loreng-loreng imut. Hampir seimut kucing beneran. Gimana menurutmu? Halo, ada orang. Sampai mana tadi? Oh iya, kucing. Karyamu bagus, Ellie. Karyamu agak familiar, Matt. Sekarang ibu tahu. Maaf. Aku yang menang ronde ini. Kenapa kelopak mataku terasa lebih berat di kelas habis makan siang? Hmm, ibu membuatmu bosan, Sofia. Bangun. Apa? Sial, aku ketiduran lagi. Tunggu, aku punya ide. Mau punya kacamata seperti ini untuk dipakai saat pelajaran membosankan? Cetak foto besar wajahmu saat memakai kacamata seperti ini. Potong lensa kacamatanya. Lalu tempelkan tepat di kacamata aslimu. Kamu bisa merekatkan double tape di bagian mata atau lem mening. Pas sekali. Wah, seperti sungguhan. Jadi, saat ada kelas membosankan lainnya, lalu kamu mengantuk, pakai kacamata ini dan pergilah ke alam mimpi. Hei, Sofia. Apa kau? Eh, Sofia? Ah, pantas saja. Akanku pinjamkan dia buku catatanku. Pasti dia butuh. Mimpi indah, kawan. Ah, hari baru. Prakarya seru baru. Hei, kenapa gunting ini? Kenapa tak bisa memotong? Dasar gunting tumpul. Jengkelkan sekali. Ssss, Sofia, boleh pinjam gunting, ya? Hmm, ogah. Uh, Sofia pelit sekali. Baik, bagaimana ya solusinya? Aku punya dua penggaris. Mungkin bisa dipakai. Ambil dua penggaris seperti ini, lalu silangkan seperti gunting. Mulai gunting kertas dengan penggaris itu, dorong ke atas dan bawah saat kamu menggunting. Wah, kok bisa? Benar-benar bisa menggunting. Cuma butuh sedikit kreativitas dan manfaatkan benda di sekitarmu. Kreatif sekali. Oh, sepertinya sedang jam istirahat. Hei, teman-teman. Coba lihat video ini. Uh, ini menyebakan. Tenang, biar aku yang urus. Ah, lupakan. Aku tidak bisa. Tidak, bukan begini. Sepertinya aku punya ide sempurna. Hmm. Baik, biar aku coba. Pinjam klip kertas ini ya. Ini yang kita butuhkan. Tekuk bagian atas klip ke belakang seperti ini, lalu tekuk ujungnya ke belakang juga. Taruh di meja dengan bagian yang ditekuk menghadap ke atas. Lalu taruh ponselmu di celah kecil itu, dan selesai. Sekarang kita bisa nonton video favorit dengan nyaman. Astaga, Vicky selalu kocak. Rabu, hari paling melahkan dalam seminggu. Wah, aku mengantuk. Aduh, lihat ini. Bukan salahku kalau aku bosan. Vicky, lihat. Catatan ini berantakan. Tunggu, aku tahu apa yang bisa membantu. Lemon asam ini bisa menjadi penyelamat. Ini. Aku benci lemon. Tidak perlu dimakan. Lihat. Lemon menghapus tinta highlighter. Wow, kamu menyulap lemonnya ya? Oke, kembali bekerja. Masih tidak percaya trik lemon ini berhasil? Lihat ini. Kosokkan lemon pada garis melengkung ini. Lihat. Ini berhasil. Aduh, rambutku menutupi. Bagus. Bisa pakai jepitan ini. Biar ku tarik rambutku ke belakang. Dan ku jepit. Uh, tidak. Yah, jepitannya patah. Ya ampun, patah. Aku sia lagi ya. Aduh, menyebalkan sekali. Kalau kamu pernah mengalami darurat jepitan di kelas, kami punya berita baik. Lupanya, pensil warna ini punya fungsi ganda. Ambil jepitan seperti ini dan oleskan lem bening di atasnya. Lalu ambil pensilnya dan tempelkan di satu ujung. Teruskan sampai kamu menutupi semua bagian jepitan. Lebih bagus pakai banyak warna. Wow, menurutku lebih cantik dibandingkan jepitan yang aslinya, Mia. Wah, jepitannya beli di mana? Kamu berani bayar berapa? Sedang lihat-lihat Instagram, Vicky? Hei Vicky, apa kabar hari ini? Tunggu, aku selfie cantik dulu. Hei, angin dari mana itu? Wow, kamu keren sekali. Pastinya. Aku juga mau touch up dulu. Wow, ini aku? Seharusnya aku tidur lebih cepat semalam. Kenapa juga aku kuliah hari ini? Hmm, jelek sekali. Tunggu, aku tahu supaya tidak kelihatan pucat lagi. Kamu punya pensil warna? Bagus. Isi gelas dengan air dan masukkan beberapa pensil warna mengarah ke bawah. Biarkan airnya menyerap sebentar. Uh, lihat keajaiban itu. Sudah 10 menit. Keluarkan pensilnya. Sekarang, ujung pensilnya sudah lembut. Kamu bisa jadikan itu eyeliner. Lihat warna pelangi ini. Oke Vicky, aku siap untuk debut Instagram storyku. Ehm. Ehm. Oh, keren sekali. Bagaimana caranya? Kutunjukkan setelah kelas. Mudah sekali kok. Tadaa, lihat. Kita selfie dulu sebelum kelas dimulai. Yuk. Cantik sekali. Oh, pose klasik itu. Halo Dewi Pelangi. Astaga, aku ingin makan yang manis sejak di kelas. Baguslah, aku tak lupa mengemas camilan spesialku. Hah? Maksudnya lipstick itu. Hmm, enak sekali. Kamu lapar sekali ya? Sampai memakan riasanmu. Aku punya granola atau semacamnya. Rahasia. Ini sebenarnya bukan lipstick. Untuk membuat camilan lipstick, ambil tabung lipstick seperti ini. Pastikan tidak ada lipstick yang tersisa. Selanjutnya, isi semangkok penuh coklat putih seperti ini. Lelehkan di microwave. Campurkan dengan pewarna makanan yang sewarna dengan lipstick favoritmu. Setelah tercampur, tuangkan ke tabung lipstick kosong. Hati-hati, jangan sampai berantakan. Jangan mengisinya terlalu tinggi. Setelah mengeras, selesai. Ini Kevin, cobalah ini. Baiklah. Hei, ini sangat enak. Kamu terlambat dan minuman itu dilarang. Yah, aku baru saja membelinya. Bu Guru, maaf aku terlambat. Terkadang aku tersesat di lorong. Baik. Masuklah. Astaga, tenggorakanku kering. Jus jeruk itu tadi pas sekali. Apa kamu punya minuman untukku? Wah, Lily. Kenapa tiba-tiba kamu mengiler? Halo, ada orang? Terkadang saat kamu mengidamkan sesuatu, kamu mulai berhalusinasi. Tapi ternyata, Kevin tahu cara menyelundupkan minuman ke kelas. Untuk trik ini, ambil sarung ponsel plastik dan lepaskan dari ponselmu. Letakkan di kantong plastik. Keluarkan sepidol dan gambar garis luar di plastik. Setelah itu, singkirkan ponsel sejenak dan potong garis itu dengan gunting. Kini kamu akan memiliki dua lembar. Lalu, ambil selembar kertas lilin dan letakkan di tepi potongan sebelum kamu menekannya dengan catok rambut panas. Lakukan ini di tiga sisi plastik. Itu akan menjadi seperti kantong plastik. Kini, lepaskan tutup dari kotak jus seperti ini dan oleskan lem di bagian bawahnya. Sebelum mengering, masukkan ke lubang kecil di kantong itu agar menjadi cerat kecil. Selanjutnya, ambil minuman favoritmu dan tuangkan ke dalamnya. Isi sampai sepenuh mungkin. Jangan lupa pasang lagi tutupnya. Terakhir, oleskan lem tembak di sisi luar sarung ponsel. Kini, tempelkan kantong itu. Setelah kering, masukkan kembali ponselmu ke sarung itu dan nikmati jus dari tempat persembunyian. Mau minum, Lily? Oh, syukurlah. Kukira aku sudah mati. Jika gurumu berkeliling, jangan khawatir. Kamu aman. Ya, ini bisa diandalkan. Uh, syukurlah. Aku tidak lupa mengunci barang-barangku di loker. Tas ini berat. Hei, aku lupa ada ini di sakuku. Sebungkus permen karet yang luar biasa enak. Itu akan terkena debu di lantai. Cepat, Kevin. Tangkap sebelum jatuh. Oh, tidak. Permen karetku. Jiji. Kecuali kamu suka serat kain, rambut, dan benda coklat yang aneh, permen karet ini kotor. Ih, itu sangat menjijikan. Kenapa itu? Uh, jauh-jauh. Untuk apa selotip itu? Lihat saja. Wadah selotip bisa menjadi wadah permen karet anti jatuh lho. Pertama, ubah dengan mengecatnya. Tampak bagus sekali sejauh ini. Kini, masukkan segulung permen karet. Hai, Lily. Apa kabar? Halo, Kevin. Mana permen karet yang kamu janjikan? Maksudmu ini? Heh? Ini? Ambillah sepotong. Ukurannya pun bisa sesuai. Hampir aja aku telat. Tapi kamu sempat bawa teman ke sekolah. Hihihi. Kamu ngomongin apa sih? Mau pecah tuh sebentar lagi. Hah? Ya ampun. Gawat. Jerawatku besar banget. Hmm, aku butuh alas bedak tebal. Kamu bawa make up? Bu guru. Diam, aku butuh make up. Diam dong. Please. Stop. Ada apa ribut-ribut? Oh, ya ampun. Jerawatku gak separah itu, kan? Siapa yang mau jawab? Aku. Aku tahu. Gak ada. Aku, bu. Oke, sini maju. Dia kenapa sih? Bentar, aku tahu. Mau nyemunyiin alas bedak? Ambil aja tutup rautan. Lalu tuang alas bedakmu ke dalam. Lalu ambil stick lem, lepas tutupnya, dan cabut isi lemnya. Setelah wadahnya kosong, masukin spons make up favoritmu. Ini dia yang aku butuh. Sampai jumpa jerawat membandel. Aku harus cepet. Semoga bisa ketutup semua. Udah selesai nih. Sip, udah mulus lagi. Gak ada apa-apa, kok. Eh, jerawatmu kemana? Jerawat? Emang gak ada, kok. Tapi tadi kan. Alat make upmu kemana? Mungkin aku butuh kacamata baru. Hmm, kenapa kelas ini ngebosenin banget, ya? Apa itu? Peraturan harus ditegakkan. Hukumannya ada ujian hari ini. Taraaa! Uh! Kapur ini bikin tanganku kering. Lihat tuh. Oke, untung ada krim tangan. Kalau aku pake gimana ya? Ah, beres. Pelanggar aturan. Bu Guru berani pake lotionku. Kawat habis deh aku. Malu-maluin, Bu Guru harus dihukum. Tolong, Guru juga manusia. Jangan sampe kayak gitu. Atau aku bisa diem-diem pakenya. Kenapa baru kepikiran sekarang sih? Punya botol lem? Tuang semua isinya. Tidak ada yang lihat kan? Sekarang tuang bahan rahasianya. Krim tangan kan mirip banget sama lem. Dan selesai deh. Kiat ini luar biasa. Tanganku gak bakal kering lagi. Oh, enaknya. Hmm, Bella. Bu Guru nuang lem ke tangan. Oh, lembut. Waktunya ronde kedua. Bu Guru kenapa coba? Hmm, semuanya baik-baik saja. Semua aman kan? Waktunya pake eyeshadow. Maaf, Nona. Kamu tau aturannya. Serahkan ke ibu. Kembali melukis. Uh. Shh, shh. Ini mirip cat kan? Ganti catmu sama makeup. Ukurannya sama kok. Jadi gak bakal ada yang curiga. Dengan sedikit sapuan kuas, penampilanmu jadi super cakep. Lihat. Keren banget kan? Beres. Nih, coba juga. Dengan senang hati pastinya. Menarik banget. Oh, hai. Lihat aku bawa apa. Anjing? Wah, boleh ku elus? Boleh dong. Namanya Fluffy. Nama yang cantik. Lucunya. Emang. Hai, guys. Hai, guys. Penampilanku cetar juga. Apa? Minggir. Gak mau. Terserah. Terserah. Nih, ku bayar. Tapi pindah, Gih. Oh, gak. Aku gak bisa dibeli. Oke. Wah, anjing yang lucu. Curang. Emang dia siapa? Aku jadi kesel nih. Coklat ini malah jadi pelampiasanku. Hmm. Mau megang? Mau dong. Yes, aku tahu cara membalasnya. Pelan-pelan. Potong bagian atas bungkus coklatnya. Pencet pas di buku catatannya. Nah, manis sekali anjing ini. Ya, Tuhan. Parah. Jorok banget. Berhasil. Ini kusing kering aja. Aku balik. Halo, Fluffy. Anak pinter. Latihannya seru, guys. Nah, ini baru nyaman. Eh, harusnya aku bawa buku, kan? Nah. Aku butuh alat buat nulis. Ballpoint. Enggak, di bawah sini gak ada. Terus gimana nih? Hei, anak pinter. Yuhu. Aku. Iya, pinjem ballpoint dong. Oke, harusnya aku bawa cadangan sih. Sip, makasih. Aduh. Patah. Hei, anak pintar. Rusak nih. Ada yang lain. Hati-hati dong. Wah, dua berturut-turut. Sulit dipercaya. Ambil. Nih. Ambil ini. Semoga harganya gak mahal. Sip, anak pintar. Pulpenku udah habis. Oke. Tunggu. Kotak jus ini bisa dimanfaatin. Mungkin sedotannya berguna. Bisa nih. Bongkar ballpoint. Olesin lem di ujungnya kayak gini. Terus ambil sedotan dan masukin deh. Terus sampai bagian yang dilem. Ballpoint kayak sedotan. Gak bakal dipinjem orang. Wah, keren juga ternyata. Boleh pinjam ballpoint? Ini cuma sedotan. Sorry. Oke. Hei bro, ada ballpoint? Yes, aku bisa balik nulis. Bisa kamu lihat kan? Warna lukisannya keren. Cerminan malam musim panas dan rasa godaan. Oke, kamu siap memulai? Ayo. Tenang anak-anak. Ibu gak apa-apa. Seni emang bisa berbahaya. Itu aja. Sekarang mulai lukis kanvasmu. Beguru ada di sini. Ini kalau kalian ada pertanyaan atau butuh petunjuk. Oke, aku siap bikin karya. Bagus, aku suka warna-warna ini. Aku butuh lebih banyak warna buat karyaku. Warna, kasih aku warna. Lagi, warna ini. Dan ini juga. Yes, itu yang kumaksud. Bagus banget. Itu semangat yang ingin kulihat di kelasku. Kayaknya tintanya habis. Aku ambil yang lain aja. Hah, kemana pewarnanya? Hei, dia ambil semuanya. Terus aku kudu gimana? Dikit lagi di sini. Yes, indah banget. Konyol. Gimana aku bisa kerja tanpa alat? Hmm, tunggu bentar. Kayaknya aku ada ide. Coba ah. Aku suka blok warna kecil ini. Tinggal nyelinap ke sini. Harus gue ambil. Dapat. Hmm, kayaknya aku denger sesuatu. Tuh, kemana cotton budku? Kupingku gak tau. Oh, tidak. Oh, tidak. Tunggu. Tenang, tenang. Semuanya bakal baik-baik aja. Nah, aku punya cadangan. Semua beres. Oke, tahap satu dari rencanaku berhasil. Sekarang tinggal dibikin. Balut cotton bud dengan kertas tisu. Muterin seluruhnya. Terus, balut dengan selotip. Uh, aku suka banget polkadot ungu ini. Cantik. Terus, balut cotton budnya. Kelihatan keren. Tapi yang kubutuhin warna. Kayak pewarna makanan ini. Celupin ujung kapasnya ke dalam warna. Aku cobain di kertas ini dulu, ah. Proyek seniku selamat. Dan buat apa cuma bikin satu kalau bisa bikin seluruh warna pelangi? Oke, kembali kerja. Zoom. Halo, karyaku. Aku kangen. Tapi aku kembali dengan warna baru. Aku seniman paling jenius. Nah, kurasa ini maha karyaku. Nah, anak-anak. Coba ibu lihat karya kalian hari ini. Ini punyaku. Aku sangat suka. Punyaku adalah ekspresi rasa takut seseorang di tangga yang gelap. Hmm, oke. Coba ibu lihat lebih dekat. Oke, oke. Aku lihat pemakaian warna biru dan sorotan orangnya. Hmm, oke. Kamu punya koleksi coretan. Wah, apa ini? Dari mana asal stick seni kecil ini? Bagus. Ibu suka. Bagus banget, sayang. Ibu pinjam ini ya. Tentu gak masalah. Eh, iya. Ini data jurnal yang lagi kugarap. Oh, astaga. Apa yang kulakuin? Hei, apa kabar? Aku juga mau duduk di sini. Kok lotionnya gak mau keluar sih? Ayolah, payah banget nih. Coba aku pencet keras-keras. Yes! Ah, kamu ngapain sih? Ups. Tangan dan kotak pensilku jadi belepotan nih. Kayaknya tempat pensilku jadi rusak. Tidak. Gak apa-apa kok. Bisa aku betulin. Janji, bentar ya. Masa aku ditelantarin gini? Banyak banget lotionnya. Jadi kotor banget. Oke, bisa aku betulin. Ada tabung karton dan nemp. Ini cukup kayaknya aku punya kertas buat digulung. Oke, bagus. Potong ujungnya pakai gunting. Tinggal dikit lagi. Terus tambahin lagi lemnya. Nah, lipat ujungnya dan dilem juga ya. Tempat pensilku yang malang. Mungkin ini bisa kulap. Hah? Ngapain dia di sana? Oh, dia lagi coba ngebersihkin. Sebaiknya kulanjutin bikin ini. Dia masih marah. Oke, pinggirannya udah dilem nih. Lanjut. Spidol buat bikin hiasan. Pake yang kuning aja lah. Wah, sejauh ini hasilnya keren. Mungkin penyedot ini bisa bantu. Oh, hei. Lepasin tempat pensilku, penyedot payah. Astaga. Gak bisa dikendaliin. Jangan. Hentikan. Balikin. Itu punya aku, bukan punya mu. Wah, dia susah payah tuh. Aku mau bikin gambar irisan jeruk. Garis tepinya juga kutebelin biar menonjol. Wih, imutnya. Aku suka banget buah ini. Aku kasih sobat kecil imut juga ah. Kasih juga kertas kuning ini. Bagus. Akanku tambah lagi. Saatnya nambahin dekorasi. Harus hati-hati sama huruf gelembungnya. Mau kuwarnaiin ah. Birunya cantik. Suka banget. Oke, huruf hampir beres. Nah, aku butuh kardus gelombang ini. Buat menutup ujung tube ini. Terus kasih kertas lagi. Oke, ini bagian atas tube lotion ini. Tambah lem lagi di tepi tutupnya. Dan rekatin di bagian atas. Terus tempelan velcro-nya. Velcro dipasang di dalam saling berhadapan. Nah, jadi bisa ditutup atau dipencet biar terbuka. Pencilnya langsung dimasukin dan bakal aman. Wah, aku terkesan bener sama bikinanku. Ayo, tangan bayi. Aku tahu kamu bisa bersihin lotionnya. Hei, Julie. Aku punya sesuatu buat kamu. Eh, dia lagi asik sama tangan bayi. Hei, Julie. Lihat nih. Ayolah, lihat ini. Penting nih. Hei, lihat nih. Ini tempat pensil barumu. Aw, imutnya. Aku suka banget. Makasih ya. Nih, ambil tempat pensil sama aku. Pasti kamu bakal suka kayak aku. Oh, aku rasa iya. Makasih ya. Makanan di menu ini kayaknya enak. Oh, hai. Akhirnya kamu sampai. Kamu cantik di hari ini. Mau lihat menunya dulu? Oke, boleh-boleh. Wow, agak panas ya di sini. Ini cuma aku atau kamu kepanasan juga? Hmm, aku sih biasa aja. Ya ampun, aku meleleh. Keringatku banyak banget. Oh, untung ada tisu. Astaga. Cici banget. Semoga dia nggak lihat. Oh, apaan tuh? Silau banget. Wow, kamu mengkilap banget. Malunya. Andai ada makeup yang bisa kupakai. Hei, tunggu bentar. Jam tanganku. Aku bisa pakai ini. Oke, ini bedaku. Dan ini tampilan jam tanganku. Setelah ditempel, ditutup wadah bedak. Balik dan kasih lem. Sedikit di sini. Dan sedikit di sana. Selanjutnya, ambil tali jam. Tempel aja ke wadah bedakmu. Sekarang, wadah bedak rahasiaku siap dipakai. Oke, bedak. Waktunya menyamarkan kulit berminyaku. Kencanku masih ada harapan. Sedikit lagi. Beres. Oh, wow. Kok bisa gitu? Kamu makin cantik aja. Sub indo by broth3rmax